Ya selamat pagi sahabat petani milenial ya jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi lagi tentang cara pembuatan pupuk organik cair yang langsung diaplikasikan tanpa memfermentasikan terlebih dahulu teman-teman jadi ilmu ini saya dapatkan dari teman-teman petani senior ya yang sudah berpengalaman sudah jutaan petani sudah berhasil hasilnya sangat luar biasa jadi saya pernah mengaplikasikan pada tanaman durian yang usianya baru satu tahun setengah ya jenis musangking dan rutin saya lakukan pengaplikasian alhasil tanaman durian yang masih usia dini sudah mengeluarkan bunga teman-teman begitu juga halnya tanaman jambu yang usia dini ya begitu saya lakukan pengaplikasian rutin seminggu sekali hasilnya sudah banyak mengeluarkan bunga dan berbuah lebah teman-teman karena cairan ini sangat tinggi akan unsur kalium dan nutrisi yang bagus sekali untuk pertumbuhan maupun proses pembuahannya teman-teman baik itu di fase vegetatif maupun di fase generatif jadi tidak perlu lama-lama langsung saja kita lakukan prosesnya ya jadi disini sudah saya siapkan bahan-bahannya jadi bahan utama kita disini saya gunakan mol dari santan kelapa dan juga kulit pisang yang sudah di blender dan saya lakukan fermentasi selama satu bulan dan ini GOC sudah jadi ya dan siap kita lakukan pengaplikasian ya jadi disini saya akan lakukan proses pencampurannya ya jadi walaupun tidak kita lakukan pencampuran tidak jadi masalah teman-teman karena disini berhubung di saat musim hujan jadi akan saya lakukan perangsangan ya jadi perangsangan yang dimaksud perangsangan di fase vegetatif dan usia tanaman di fase generatif teman-teman karena disini saya akan lakukan perangsangan tanaman di fase vegetatif jadi saya gunakan bahan-bahannya berupa garam dapur ya ini garam dapur yang saya dapatkan di warung-warung terdekat ya jadi jika teman-teman tidak tersedia garam dapur yang halus di rumah bisa teman-teman gunakan garam dapur yang kasar juga tidak masalah ya sahabat tani dan kemudian bahan yang selanjutnya disini saya cukup gunakan kecap manis ya jadi kecap manis merek apa saja bebas ya sahabat tani dan disini saya gunakan kecap manis merek ABC jadi ini bahan antara saya ketika saya lakukan pengaplikasian POC ya baik itu hasil dari fermentasi maupun cairan yang langsung diaplikasikan teman-teman jadi tidak perlu lama-lama langsung saja kita ke tahap prosesnya ya dan satu lagi teman-teman saya hampir lupa disini sudah saya siapkan 3 liter air hujan ya kebetulan tadi malam sempat hujan dan saya mengambil sebagian airnya ya untuk saya jatikan tambahan air untuk proses penyiraman atau pengocoran pada tanaman jadi disini lebih dahulu kita membuka plastik ada garam dapur dan dapur yang halus ya jadi jika teman-teman tidak ada garam dapur yang halus bisa teman-teman gunakan garam kasar ya tidak masalah teman-teman ya yang penting ada sarsar garamnya karena ini sangat bagus sekali untuk memacu atau merangsang pertumbuhan tanaman baik itu di fase vegetatif maupun di fase generatif karena ini untuk mencegah tanaman yang kerdil ya yang susah berbuah tahun-tahun kita menunggu tidak kunjung berbuah jadi ini solusi yang tepat buat teman-teman petani semua ya khususnya petani pekebun yang yang sedang kesulitan atau susah mencari pupuk terutama sekarang pupuk kimia tergolong mahal jadi ini solusi yang tepat buat teman-teman petani semua ya yang ingin tanamannya walaupun pendek atau usia dini namun sudah tidak bisa mengeluarkan buah teman-teman ya jadi untuk garam halusnya saya gunakan cukup 2 sendok makan saja ya secara penduduk teman-teman satu nah oke saya kira itu saja teman-teman kemudian untuk bahan yang kedua disini saya siapkan kecap manis ya satu saset saja teman-teman untuk akaran airnya 3 liter ya jadi langsung saja kita masukkan semuanya ya salam satu sasetnya oke jadi garam halus sudah kita masukkan dan kecap manisnya juga kemudian tahap yang terakhir disini sudah saya siapkan sebelumnya POC dari hasil fermentasi santan kelapa dan juga kulit pisang yang sudah diproses melalui pemblenderan ya dan atau dihaluskan teman-teman bisa juga melakukan penumbukan ya jadi ada pun proses pembuatan pupuk organik cair dari santan kelapa dan juga kulit pisang yang sudah di blender nantikan video selanjutnya ya sahabat Tani karena ini sangat tinggi sekali unsur kaliumnya ya sahabat jadi kita langsung saja kita masukkan ya sebelum itu kita kocok terlebih dahulu seperti ini teman-teman ya jadi kebetulan disini saya lupa membawa takaran atau alat ukur dosis jadi kita perkirakan saja dalam 3 liter air cukup kita gunakan 200 ml ya sahabat Tani ya kita tuangkan saja jadi ini untuk mengganti mikroorganisme ya dan disini saya tidak gunakan starter apapun ya cukup saya gunakan hasil fermentasi dari kulit pisang dan juga santan kelapa jadi langsung saja kita masukkan pikirakan saja 200 ml teman-teman karena ini adalah pupuk organik cair yang walaupun lebih kita masukkan tidak akan jadi masalah teman-teman karena ini organik ya tidak ada eksek pada tanaman ya jadi saya kira segitu saja ya sahabat Tani untuk peoci yang sudah jadi ya nah jadi selanjutnya kita lakukan pengadukan seperti ini teman-teman karena cairan ini akan langsung diaplikasikan pada tanaman kita sahabat Tani terima kasih 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 terima kasih